Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Triinda Estiani pada mata kuliah MSDM Pertemuan 6 tentang integritas untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen SDM UBSI. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah mampu menguasai konsep teoritis dalam memuaskan kepuasan kerja secara logis dan sistematis pada level operasional di berbagai tipe organisasi. Kemudian subcapaian mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi integritas. Bahan kajian atau materi pembelajaran, elemen-elemen integritas, pertama tujuan pengintegritas, kedua prinsip integritas, kemudian hakikat kebutuhan manusia. Pengintegrasian, integrasi berasal dari bahasa integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Sedangkan integrasi dicinjau dari kamus bahasa Indonesia artinya pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Jadi pengintegrasian adalah pembaruan antar perusahaan dan karyawan demi mencapai suatu kesempurnaan organisasi yang secara utuh atau bulat. Pengintegrasian atau integration ialah fungsi operasional manajemen personal yang terpenting, sulit dan komplek untuk merealisasikan. Hal ini disebabkan karena karyawan atau manusia bersifat dinamis dan mempunyai pikiran, perasaan, harga diri, sifat, serta membawai latar belakang, perilaku, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam organisasi perusahaan. Pengintegrasian adalah kegiatan menyatu padukan keinginan karyawan dan seluruh kepentingan perusahaan agar tercita kerjasama yang baik antara perusahaan dan karyawan serta menimbulkan dan memberikan rasa kepuasan dan puas pokoknya. Usaha pengintegrasian dilakukan melalui hubungan antara manusia, human relation, motivasi, kepemimpinan, kesepakatan kerja bersama atau KKP dan kolektif bergening. Jadi pengintegrasian adalah hal yang sangat penting dan merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan maupun terhadap karyawan sehingga memberikan kepuasan kepada semua pihak. Karyawan dapat mengenai kebutuhan dan perusahaan dapat tercapai semua tujuan-tujuannya. Jadi di kedua belah pihak. Tujuan pengintegrasian adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan organisasi serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Dengan tercapainya tujuan dari organisasi, perusahaan akan mendapatkan laba yang besar dan terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam perusahaan itu. Maka loyalitas karyawan akan tercipta. Prinsip pengintegrasian adalah menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Dalam prinsip ini perusahaan dan karyawannya dituntut berusaha agar bagaimana kerjasama yang baik harus benar-benar ada dalam organisasi. Dan dalam prinsip ini perusahaan dan karyawan akan saling menguntungkan. Ini ada metode pengintegrasian ya, ada hubungan antar manusia, human relation, kepemimpinan, leadership, kolektif, bergini, motivasi, kemudian kesepakatan kerja bersama ya. Ini hubungan antar manusia, human relation, manager dalam menciptakan hubungan antar manusia, hendaknya memahami masalah kepribadian dan perilaku setiap individu bawahannya. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif tetap, dan sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan sosial, kebudayaan, dan lingkungan. Serangkaian variable ini yang menentukan persamaan dan perbedaan dalam perilaku seseorang individu, sekalipun umur juga ya. Perilaku manusia, kemudian selanjutnya, adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, Sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan atau genetika. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku yang wajar, perilaku yang dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Dalam sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh tarannya merupakan suatu tindakan kemanusiaan yang sangat berdasar. Contoh keberabadian di tempat kerja. Keberabadian dari karyawan ada berbagai macam, contohnya yaitu tipe pekerja yang optimis, yaitu pekerja yang menyukai bidang pekerjaannya, positive thinking ya lebih ya, dan percaya akan budaya perusahaannya. Tipe yang seperti ini akan berinisiatif mencari solusi dari setiap masalah, dan percaya akan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Setelah kesulitan ada kemudahan ya, mungkin prinsipnya seperti itu. Namun ada pula karyawan dengan keberabadian egois yang senang menyalahkan orang lain. Suka membanggakan diri dan terbilang licik. Mereka lebih memilih agenda pribadi dan tidak melangkah lebih jauh dari pekerjaan kantor maupun menjalin hubungan pertemanan di tempat kerja. Ini ada hakikat kebutuhan manusia ya. Jadi kebutuhan manusia ini ada kategori macam-macam ya. Keputuhan fisiologis, just money, ini kategorinya sosial, ada kebutuhan egoistik juga, dan berbagai keinginan karyawan. Keputuhan fisiologis atau just money ya. Sering disebut dengan kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang timbul karena adanya daya, upaya untuk mempertahankan hidup seperti makan, minum, udara, tempat tinggal, istirahat, dan lain-lain. Menurut model manusia, ekonomis menganggap bahwa kebutuhan-kebutuhan semacam ini adalah satu-satunya kebutuhan manusia. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan fundamental manusia harus juga meyakini bahwa kebutuhan ini akan terus dibuaskan dan dipenuhi sehingga keterjaminannya adalah suatu kebutuhan penting yang mempunyai prioritas tinggi bagi sebagian besar orang. Ini ada kategori sosial, ini lebih ke kebutuhan hubungan fisik dan pergaulan sosial. Cinta dan kasih sayang dan rasa diterima. Sebagian orang suka berteman dan ingin hidup bersama orang lain. Namun hubungan fisik tidaklah cukup manusia merasakan suatu kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang paling tidak dari berbagai manusia. Dengan demikian akan membentuk dan memelihara ikatan-ikatan keluarga dan persahabatan. Hubungan yang seringkali sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kebiasaan organisasi yang memperkerjakan. Selain hubungan fisik dan kasih sayang, manusia membutuhkan penerimaan oleh pertalian beberapa kelompok. Masyarakat modern cenderung membentuk lebih banyak kelompok dan hanya seorang biasanya merupakan anggota dari banyak kelompok. Keputuhan akan sikap masyarakat yang menerima dan menyetujui keperibadian seseorang juga tercemin dari faktor-faktor seperti gaya, mode, tradisi, adat istiadat, dan kode etik. Hal itu merupakan suatu kebutuhan yang kuat dan menjadi salah satu sendi dari setiap masyarakat yang terorganisasi. Kemudian kebutuhan egoistik. Kebutuhan ini berasal dari kebutuhan yang memandang ego atau diri sendiri dalam suatu cara tertentu. Di antara kebutuhan egoistik yang dapat ditemukan adalah pengarahan, kekuasaan, kebebasan, dan prestasi. Contoh, jika seorang menerima proposi untuk menjadi penyedia dengan banyak teman, sehingga tidak memuaskan kebutuhan sosial, melainkan memuaskan kebutuhan sendiri. Perkembangan kedewasaan seringkali berbarengan dengan timbulnya kebutuhan akan kekuasaan. Kemungkinan besar kekuasaan merupakan kelanjutan dari kebutuhan akan penghargaan. Dan sasaran terakhir untuk mencapai otonomi dari kebebasan. Karena akan kebutuhan manusia yang paling tinggi adalah kebutuhan untuk berprestasi atau terwujudnya diri mereka. kemudian berbagai kebutuhan manusia akan diseluruhkan dari berbagai keinginan para pegawai terhadap pekerjaannya. Meskipun keinginan bisa berbagai macam, berikut berbagai keinginan yang umum dicatakan oleh para pegawai, yaitu gaji dan upah yang baik. posisinya yang se-level ya. Kalau misalnya ODP, sekalipun ODP di BI misalnya, akan berbeda dengan apa namanya? Di Bank Mandiri ya, kalau di Bank Mandiri bukan ODP. Kalau di Bank Mandiri namanya ODP, kalau di BI namanya PCPM. Sekalipun sama-sama Bu MN, gajinya tetap beda ya. Kalau itu posisinya adalah tinggan BI. Tapi kalau di RUT, bonusnya mungkin tinggian mandiri ya. Beda ya. Tapi tetap aja kurang ya. Semua orang kepengen jadi di RUT, tapi posisinya cuma satu ya. Siapa sih yang kepengen gajinya miliaran ya. Apapannya cukup gitu. Tapi masih kurang kepengennya yang triliunan gitu ya. Sampai kapanpun tidak akan puas ya. Semakin besar pendapatan, semakin besar juga pengeluarannya. Kemudian pekerjaan yang aman secara ekonomis. Ini sebenarnya takut ya. Ada rasa takut ya. Terus pekan kerja yang kompak. Penghargaan dari pekerjaannya dihasilkan. Terus pekerjaan yang berarti. Sebenarnya ini yang nomor dua bisa, kalau misalnya enggak, ini dari pensiun ya, itu kan PNS, kalau misalnya swasta pun sebenarnya bisa ya. Ada kok. Di semua bank ada. Jadi yang penting ada ihurannya. Sekalipun swasta bisa nanti pensiun ya. Ada pensiunnya namanya. Datang aja ke semua bank ada kok. Jadi kayak model asuransi gitu ya. Namanya, aduh namanya lupa nanti ya. Di catatan berikutnya ya. Namanya lupa. Terus kesempatan untuk maju. Kemudian yang ketujuh, kondisi kerja yang aman, nyaman, dan menarik. Kedelapan, pemimpin yang baik dan bijaksana. Sembilan, pengarahan dan perintah yang wajar. Sepuluh, organisasi atau tempat kerja yang dihargai masyarakat. Ini motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Seorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya untuk menggapai cita-cita dan menjalankan hidup dengan lebih baik. Contoh motivasi dalam bekerja. Saya sendiri memiliki motivasi kerja ini saat bekerja sebagai karyawan honoran di sebuah laboratorium almonitor saya tahun 2019 dan 2020. Gaji yang diterima Rp800.000.000 sampai Rp1.000.000.000. Begitu-begian untuk mencapai pengalaman agar mampu bekerja di tempat yang lebih baik dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi ini cuma buat nyari pengalaman ya. Nanti kan kalau tes di tempat lain akan ditanya pengalaman. Kalau misalnya enggak ada usaha yang lain gitu ya. Ini pemimpin adalah seorang yang mempergunakan memenang untuk mengarahkan bawahan untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Ini ada aspek kepemimpinan Pancasila juga. Ada kepemimpinan Pancasila juga. Ini contohnya kalau yang ini kehidupan sosial menjadi ketua kelas, ketua RW maupun kepala keluarga ya kalau nantinya menikah ya. Asas utama kepemimpinan Pancasila yaitu Ingarso Singtulodo. Seorang pemimpin haruslah mampu lewat sifat dan perbuatannya menjadikan dirinya pola panutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian Ingmatjo Mangunkarsso seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat bersuah kasa dan berkurasi pada orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian Tuturi Handayani Seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasutnya berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Ini gaya kepemimpinan ada yang otoriter, delegatif, partisipatif, dan situasional. Kalau yang otoriter, jika kekuasaan atau memenang, sebagian besar mutlak tetap berada pada pemimpinan atau kalau pemimpin itu mengandung sistem sentralisasi memenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksana hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin bawahan tidak diikutsetakan untuk memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Pasara pemimpin adalah bawahan adalah untuk pimpinan atau atasan. Bawahan hanya bertukar sebagai pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan pemimpin. Pimpinan sama pemimpin. Pemimpin menganggap dirinya orang yang paling berkuasa, paling pintar, dan paling cakep. Pengarahan bawahan dilakukan dengan memberikan instruksi perintah, ancaman, hukuman, serta pengawasan dilakukan secara ketat. Tapi memang tidak mudah jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu hebat. Tidak mudah. Berarti orang-orang yang terpilih, hanya orang-orang yang terpilih yang jadi pemimpinnya. Nyari seribu subscriber saja susah ya untuk ini. Jadi kalau pemimpin kan banyak yang milih. Jadi kalau jadi pemimpin itu sebenarnya berat. Menurut saja. Menurut sama pemimpinnya, Adolf Hitler adalah seorang pemimpin yang otoriter. Ia menjadi pemimpin yang berhasil pada masanya walaupun dia dikenal oleh dunia internasional. Dianggap sebagai manusia yang paling jahat sepanjang sejarah. karena puluhan juta orang yang mati dalam peperangan yang dipimpin olehnya atau mereka yang mati di GAM yang masih berjuta orang terluta-luta ya. Tanpa tempat bernaung yang hidupnya berantakan akibat perang. Kalau perang di mana-mana kondisinya seperti itu ya. Kalau yang pemimpin yang partisipasi partisipatif apabila dalam kepimpinannya dilakukan dengan cara persuatif menciptakan kerjasama yang serasi menumbuhkan loyalitas dan partisipasi para bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan. Falsafahnya ya untuk bawahan harus berpartisipasi memberikan saran ide dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan saran atau ide yang diberikan bawahannya. Tapi ini juga nggak bisa semua bawahan masuk ya. Jadi tetap tetap aja pasti ada sebagian yang diambil dan enggak gitu loh. Open manajemen dan disentralisasi wawanan. Ini contoh ya ini adalah CEO dari perusahaan asuransi menjadi marketing asuransi kini ketika ia sudah menjadi pemimpin di perusahaan serilis ia selalu mendegur masukan dari setiap mendengar masukan dari setiap karyawannya ketika rapat ia juga aktif memberikan motivasi kepada karyawannya dan menjalin hubungan baik dengan kliennya. Ini yang delegatif ini apabila pemimpin mendelegasikan mengenang kepada karyawannya dengan agak lengkap dengan demikian bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian yang situasionalnya ini fokus terhadap pemimpinan terletak pada perilaku yang diobservasi atau perilaku nyata yang terlihat bukan pada kemampuan atau potensi kepemimpinan yang dibawa sejak lahir. Pendekanan pendekatan situasional adalah pada perilaku pemimpin dan anggota atau pengikut dalam kelompok dan situasi yang variatif. semua ada plus dan minusnya ini ada kesepakatan kerjasama adalah musawara dan mufakat antara pemimpin perusahaan dengan pimpinan serkat karyawan atau guru dalam memutuskan masalah yang menyangkut kebutuhan karyawan dan kepentingan perusahaan. Dengan landasan musawara dan mufakat diharapkan tercipa integrasi yang serasi dalam perusahaan. Karyawan menjadi partner kerjasama yang baik bagi perusahaan. Misalnya kenaikan gaji upah tunjangan hari raya pemecatan guru dan lain-lain. Kalau ada bonus ya ada bonus ada THR ada uang cuti kalau yang BUMN ada seperti itu problem KKB adalah seringkali pimpinan serikat karya bukannya memperjuangkan kebutuhan karyawan tetapi diperalat oleh pimpinan perusahaan untuk menekankan kepentingan karyawan. Pada hakikatnya KKB lebih banyak memberikan dampak positif dari efek negatif dalam menciptakan integrasi di perusahaan. Jadi KKB sejalan dengan hubungan industrial Pancasila yang menekankan pada musawarah dan mufakat untuk menetapkan keputusan. Kemudian yang ini kolektif bergeni ya. Kolektif bergeni adalah adanya perundingan antara pimpinan perusahaan dengan pimpinan serikat guru atau karyawan dalam menetapkan keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan perusahaan dan kebutuhan guru hal ini dilakukan agar tersebut integrasi yang harmonis dan usaha-usaha untuk menghindari terjadinya konflik dalam perusahaan. kolektif bergeni didasarkan atas perundingan yang berarti adu kekuatan siapa yang memiliki posisi kuat maka dia yang banyak menentukan keputusan sedangkan KKB didasarkan atas pusawarah dan mufakat dalam menetapkan keputusan-keputusan bukan atas adu kekuatan atau posisi kolektif bergeni dapat diibarakan seperti demokrasi barat sedangkan KKB seperti demokrasi Pancasila dalam hubungan industrial Pancasila ditetapkan KKB dan dianjurkan agar guru diberi kesempatan untuk ikut memiliki perusahaan dengan membeli saham kalau perusahaan yang gopabrik siapapun boleh beli tapi kalau belum gopabrik dipilih karyawan pun boleh gopabrik ini ada 10 pertanyaan penggabungan antara sumber daya manusia dengan organisasi disebut kemudian manager berusaha agar penggawai tidak hanya yang mampu bekerja tapi juga mau melakukan kerjasama atau penggawai harus bisa menyesuaikan diri terhadap tujuan perusahaan yaitu kemudian pembaruan antara perusahaan dan karyawan demi mencapai suatu kesempurnaan organisasi yang secara utuh atau bulat adalah kemudian memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapai tujuan organisasi serta terpenuhinya kebutuhan karyawan adalah terus yang nomor lima menciptakannya menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah nomor enam dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari jabatnya yang diembannya yaitu tujuh untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada pegawai dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan serta untuk mempertahankan pegawai yang berprestasi untuk tetap berada dalam perusahaan adalah kemudian kurva yang menunjukkan jumlah tambahan gaji yang dapat dicapai sesuai dengan prestasi kerja dan masa kerja sehingga pegawai diharapkan harus meningkatkan prestasi yaitu kemudian nomor sembilan penerimaan kenaikan upah terjadi setelah suatu penilaian prestasi kenaikan ini diputuskan oleh penilihat karyawan sering juga bersama atasan tetapi nilai kenaikannya jarang ditentukan secara baku karena kenaikan tersebut terjadi berdasarkan sasaran manajemen kemudian yang sepuluh bonus yang diberikan kepada manajer atau eksekutif atas peran yang mereka diberikan untuk menetapkan dan mencapai tujuh tingkat keuntungan tertentu bagi organisasi adalah sampai disini dulu bila hitafiq waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi ini tanpa editan ya ada maklum kalau tidak maklum ya dipaksa maklum ya stop selamat menikmati